Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian Alhamdulillah Siang hari ini Jumat 5 Mei 2023 Kami baru saja bersilat rohim Berkunjung ke pesantren Mabda Islami Yang berada di desanya Lindung Kami tadi bertemu dengan Ustaz Sandi Dan kami mendapatkan banyak inspirasi Pesantren yatim yang beliau kelola Ada 223 sandri Menariknya di pesantren tersebut Ada unit ekonomi dan kemandirian Beliau menyampaikan Dengan adanya unit ekonomi ini Bisa menunjang aktivitas pendidikan Tadi kami melihat disitu Ada suasana yang berbeda Dengan pesantren yang lain Ada peternakan kuda Peternakan rusa Domba Dan juga ada peternakan sapi Juga ada beberapa green house Yang memang disitu ada pengelolaan sayuran Ada juga disitu pengelolaan tahu Bayangkan ya sahabat sekalian Bahwa sebuah pesantren Yang memang disitu memiliki unit usaha Bisa memberikan kontribusi yang besar Terkait dengan unit pendidikan Dan beliau menyampaikan tentang bagaimana dakwah Itu harus ditunjang dengan ekonomi Rekanannya dengan inspirasi ini Dengan motivasi ini Kami mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian Suatu saat nanti kita bisa berkunjung Ajak keluarga Ada eduwisatanya disitu Dan yang menariknya juga Disitu ada pengelolaan Pengelolaan pesantren ini Yang betul-betul gratis itu untuk santrennya Dan saya melihat juga Beliau mencerita juga ya Tentang bagaimana unit pendanaannya itu Ada dari fundraising Beliau sebutkan adalah pesugihan Juga ada dari kemandirian Kemandirian tadi ada beberapa unit-unit usaha tadi ya Dan memang kalau melihat dari perkembangannya Itu dari tahun 2018 Sahabat sekalian Itu ada sekarang sudah mempunyai 14 sektar Masya Allah ya Alhamdulillah ini sebagai karunia Dan saya tanya Bagaimana rumus suksesnya Nah ternyata beliau hanya menyampaikan Satu Benai hati Supaya betul-betul Hati ini Takorubnya hanya kepada Allah Beliau menyampaikan juga Rahasia utamanya itu Bagaimana kita bisa Semua yang ada ini adalah karunia Allah Pertolongan Allah Bukan atas nama perjuangan dirinya sendiri Ini satu ya yang menjadi kuncinya Yang kedua Bagaimana bisa ada trapping Berkunjung Makanya Beliau menyampaikan Ini suatu Untuk usaha Eduwisata itu adalah Untuk menunjukkan trapping Nah menarik kan Insya Allah Kita bersama-sama Untuk melihat Sekaligus juga Apa namanya Menjadi inspirasi Motivasi Dan mudah-mudahan Kami akan terapkan Di pesantren Pertanian Atakwa Hidayatullah Bandung Barat Alhamdulillah Tadi sudah banyak Kita berdiskusi Dan banyak Bersinergi Dalam kebaikan ini Sehingga mudah-mudahan Nanti menjadi Nilai tersendiri Buat pengembangan Pesantren kami Di Bandung Barat Oke Demikian barangkali ini Sebagai Perjumpaan pertama kali Dengan Ustaz Sandi Kami berterima kasih Sekali Atas Sempatan Bisa berkunjungnya Kita akhiri Dengan Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax